Halo guys, hai hai hai, ketemu lagi bersama saya di Dapur Cimu. Kali ini saya mau bikin roti tawar guys, tapi yang masih bernuansa ungu-ungu gitu, karena unyu-unyu banget, karena menghabiskan stok ubi ungu yang masih banyak di freezer saya guys. Jadi aku buat roti tawar, tapi ini roti tawarnya nggak tawar-tawar amat, nggak tawar-tawar banget. Aku kasih gula dan apa itu, agak dikit-dikit manis gitu, jadi nggak usah pakai selai atau pakai apa yang itu. Jadi kalau makan, cukup dimakan gitu aja, udah enak, ditemenin sama kopi pagi hari gitu, udah enak dong. Dah, langsung aja nggak usah banyak ngomel, langsung aja gimana bikinnya, yuk ikutin saya ke Dapur. Tapi saya ingatkan lagi, jangan lupa subscribe dulu ya guys. Tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya, biar kalian tahu update terbaru dari video-video dan resep-resep terbaru dari saya. Jangan lupa ya guys, kan tombol subscribe-nya dan tanda loncengnya, yuk langsung aja ke Dapur, ikutin gimana caranya. Membuat roti tawar ubi ungu ini, yang imut-imut, dan unyu-unyu warnanya kayak gini, kempus-kempus. Yuk langsung aja, banyakan ngecah. Langsung cus ke bahannya ya guys, untuk membuat roti ubi ungu. Harus disediakan, tentu saja ubi ungu, ubi ungu yang udah dihaluskan, dilumetkan. Ada mienven, atau tepung derigu, protein tinggi, contohnya cakra kembar. Kalau di Indo, atau kalau di Taiwan namanya kau cing mienven. Ada gula, ada ragi, ada sedikit garam, satu buah telur, mentega. Dan tentunya, ada cetakannya, cetakannya ini udah aku olesin bagi mendega sama tak taburin tepung terigu, biar gak lengket nanti kalau dipanggang. Langsung aja cu, sedikitnya caranya, langsung aja, masukkan tepung derigu, Gula, ini raginya, kurang lebih satu sendok teh. Langsung aja masuk semuanya. Terus, sudi ungunya. Terus, sudi ungunya. Telur, satu buah. garam. Garam. Kan, mentega. Lalu, kita langsung uleni aja. Sampai kalis. Terus, ya guys. Tengah, nilai sampe kalis ya, guys. Bikin roti itu gampang guys, tapi susahnya itu nunggu, profingnya lama banget. Tapi sambil nunggu bisa disambil, masak atau bersih-bersih profingnya sampai 1 jam. Atau bahkan lebih. Dan harus beberapa kali profing, biasanya paling sedikit itu 2 kali. Jadi harus nunggu, harus sabar kalau bikin roti itu. Sebenarnya bikin roti itu gampang dan mudah banget. Yang membosankan itu adalah nunggunya. Kita uleni sampai dia kalis. Kalau masih lembek, bisa kita tambahin tepungnya ya guys. Ini kayaknya masih kurang tepungnya. Kita tambahin tabirin tepung biar dia nggak lengket, terlalu lengket. Ini belum matang aja baunya udah harum. Oke guys, ini adonannya udah kayak gini. Lalu kita bisa tutup pakai kain atau lab basah atau kita tutup pakai plastik lab kayak gini ya guys. Lalu kita profing sampai kurang lebih setengah atau satu jam sampai dia mengembang 2 kali lipat guys. Kita simpan dulu. Kita boleh pergi tinggal ke pasar atau kita bersih-bersih atau cuci piring atau nyapu. Oke guys, kita simpan dulu. Nah guys kayaknya udah mengembang. Waktunya kita tinju lagi. Kita mengembang. Setelah kita diamkan kurang lebih satu jam. Yang udah mengembang. Lalu kita Kita gilas ya guys. Dipapan. Ini tapi gampang banget guys. Cocok bagi pemula. Rasanya empuk banget. Untuk ubi unyu kalian boleh ganti pakai ubi yang enggak unyu juga boleh. Pakai nan kua atau labu juga boleh. Kita gilas. Kalau kalian enggak punya rolling pin, kalian boleh pakai botol. Nah, sekarang aku pengen tak taburin. Tak taburin apa ini? Misis. Tidak ditaburin juga enggak apa-apa. Ini nanti biar tambah Rasanya biar Tambah manis. Lalu kita gelung kayak gini. Kita gilas lagi. Kalau lengket bisa ditaburin tepung bawahnya ya guys. Nah, sekarang kita gitu kayak gini. Kita lipat. Lalu kita masukkan di cetakan. Kita biarkan begini aja guys. Nanti dia Dia bisa mengembang lagi. Soalnya kita mau proofing lagi. Proving itu tuh didiamkan kurang lebih satu jam lagi. Sampai dia ngembang. Ini kayaknya Kurang panjang dikit. Panjangin. Biar pas di Cetakannya. Cetakannya agak panjang. Kita masukkan. Cetakannya. Lagi-lagi ini. Nanti dia bisa ngembang lagi. Soalnya mau kita diamkan. Diamkan sampai mengembang. Baru kita panggang ya guys. Nah. Sekarang kita Diamkan di tutup plastik Urut lagi. Atau keingin basah. Taruh di tempat yang agak panas. Biar cepat ngembang. Terus setelah ngembang. Baru dipanggang ya guys. Biar diamkan dulu. Nah guys. Udah ngembang banget. Sekarang kita Oven. Kita oven selama Kurang lebih 30 sampai 35 menit. Sekarang kita buka ovennya. Sebelumnya ovennya kita panaskan dulu. Selama kurang lebih 10 sampai 15 menit ya. Lalu kita masukkan Kepi adonannya yang udah Masukkan Api atas bawah ya guys. Lebih 35 35 menit lah. Dan nanti Jangan lupa Kalau udah Atasnya agak Agak Kecoklatan Kita tutup pakai Kertas aluminium foil ya guys. Biar nggak gosong. Biar kecoklatan warnanya Nggak gosong. Cantik gitu. Nah kita tunggu dulu Kurang lebih 30 sampai 35 menit. Dan suhunya 180 sampai 190 derajat Atau terserah oven kalian Masing-masing ya. Guys. Biar warnanya Nggak Nggak gosong. Atasnya nggak gosong. Kita tutup pakai Aluminium foil ya. Warnanya Nggak Gosong. Kayak gitu. Kita tutup pakai Aluminium foil. Nah guys. Rotinya Udah mateng. Aku panggang Selama 35 Menit. Oke. Jangan Itu ya. Sesuai oven Masing-masing ya. Ini. Cantik banget. Atasnya Atasnya Nggak gosong. Ini Kayak gitu Kering. Kalian bisa Tutupin pakai Aluminium foil Biar nggak Kelihatan Apa itu? Nggak gosong Kalau Manggangnya. Kita tunggu dingin Baru kita potong-potong Ya guys. Nah Kayak gitu Penampakannya Cantik banget. Tinggal potong-potong Tinggal tunggu dingin Kita potong-potong Tuh Kayak bantah Ini tandanya Udah Udah mateng ya guys Kalau buk-buk-buk Kayak gini Udah mateng Panas banget Tunggu dingin Baru kita potong Nah sekarang Kita mau coba Potong-potong ya guys Udah Kering Eh udah Gingin Maksudnya Penampakannya Cantik banget Waduh Ini hasilnya Empuk banget Kempus-kempus guys Kayaknya enak banget ini Kok sarapan besok Pokoknya kalian harus Nyoba deh Tunggu banget Cantiknya 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 Roti ubi ungu Alat dapur cimut Jamin maknyus Lembut banget guys Lihat Kempus-kempus Kayaknya Setelah guys Sekarang Tinggal Kita cicipin